Karena jarang ada orang yang tertarik, sejak kapan sih Karina tertarik dengan biologika molekular ini? Saya tertarik bidang ini sejak SMA, saya selalu menceritakan, saya mendengar presentasi dari grup biologi saya pas SMA, saya bilang ya biologi itu menarik, banyak aplikasinya di dunia, termasuk ada bidang yang modern pada saat itu masih sangat modern sekali, masih baru, bidang bioteknologi, salah satunya molekular biologi yang bisa merubah warna ikan dari monokrom hitam putih menjadi warna-warni dengan merubah beberapa tulisannya saja, koding dari ikan ini. Jadi berubah warna? Berubah menjadi warna-warni, menarik sekali, ini jadi pekerjaan saya, di masa depan, ini menarik karena saya mau pekerjaan saya tidak membosankan, seumur hidup kan kerjaan. Iya, karena kalau seandainya kita kerja dan itu membosankan, kita akan bosen seumur hidup ya kan? Kemudian dari situ akhirnya menetapkan pilihan sekolah biotek. Sekolah bioteknologi, waktu itu kan saya ikut education fair, ada salah satu universitas yang menawarkan bidang bioteknologi ini. Ya, saya apply pada saat itu, saya memilih ke luar negeri, karena pada saat itu Indonesia belum banyak menawarkan kursus yang menawarkan bidang bioteknologi. Kurang populer di sini waktu itu ya? Kurang populer di sini, dan mungkin di luar negeri lebih banyak kursus yang bermacam-macam. Jadi langsung ke luar negeri. Luar negerinya boleh tahu di mana? Saya melihat waktu itu di Hongkong. Oke, di Hongkong. Berapa lama? Itu S1 artinya ya? Iya. Itu berapa lama, Karina? Tiga tahun. Tiga tahun S1-nya? Itu lulus dengan predikatnya? Iya, yang terbaik ya. Oh! Itu belajarnya coding-coding terus? Enggak, ada belajar. Jadi S1 itu masih general. Jadi ada molecular biology, ada biochemistry, ada applied bioteknologi. Jadi enggak hanya coding saja. Belajar teorinya, bagaimana mekanisme, bagaimana PCA cycle, metabolism, seperti itu. Terus ada praktek-praktek juga enggak? Ada, ada praktek, tapi tidak terlalu banyak dan dikontrol oleh mentor. Mentor itu student, mahasiswa S3. Oke, dari situ akhirnya lulus tiga tahun. Kemudian akhirnya kayaknya sekolah yang lain ya? Iya, iya. Ini sekolah yang berbeda lagi kayaknya? Ya, agak berbeda, tapi mirip-mirip. Waktu itu sekolah culinary. Apakah mirip biologi? Jika sama kuliner, samanya di mana? Ada resepnya. Oh, sama-sama ada resepnya. Ada protokolnya, bisa dikerjakan. Dan memang outcome-nya saja berbeda. Baru saya dapat, di mana ketemunya dari culinary? Kulineri itu S2 atau diploma? Diploma. Diploma Hospital Management. Itu berapa lama sekolahnya? Dua tahun. Dua tahun. Berarti kamu pinter masak juga? Ya, kalau disuruh masak ya, saya bisa masak ya. Nah, dari situ sekolah lagi? Ya, dari situ saya balik sekolah magister S2, bidang bioteknologi. Di? Di Australia. Di Australia. Itu berapa lama? Dua tahun. Dua tahun. Sesuai berarti, sesuai brosur ya, selesai dua tahun. Sesuai dua tahun. Terus abis itu langsung ke Oxford itu bekerja apa gimana? Enggak, sebelum itu saya sekolah lagi S3. Doktoral. Sekolah lagi? S3. Ambil? Bioteknologi. Bioteknologi. Tapi spesialisnya di bidang vaksin. Di bidang vaksin. Kemudian akhirnya ditawarin kerja di Oxford atau akhirnya mendaftar? Ya, karena pada saat S2, saya sudah full-time internship di perusahaan pemerintah Australia yang terbesar. Jadi, saya full-time sekolah, full-time belajar dari S2. S3 saya ditawarin beasiswa dari pemerintah Australia. Tapi, saya harus melanjutkan full-time internship di perusahaan itu. Jadi, beberapa pihak sudah tahu saya punya skill di bidang itu. Jadi, pada waktu itu pihak Oxford mempunyai lawangan pekerjaan. Mereka nanya, kamu mau gak interview dengan kita? Kita ada lawangan pekerjaan yang bidangnya sesuai dengan yang kamu kuasai di perusahaan itu. Saya bilang, oke, saya mau coba. Saya baru lulus PhD. Waktu itu baru lulus S3. Akhirnya, coba. Kamu langsung ke Inggris atau by online wawancaranya? Wawancaranya tahap 1 dan 2 by online. Jadi, tahap 1 ada interview. Terus itu ada tesnya. Tes tertulis, matematika, dan esay. Tahap kedua, lebih spesifik topik interview-nya. Tahap ketiga, saya harus terbang ke sana langsung praktek. Tes praktek. Tapi, dia bilang, setelah tahap yang kedua ya, gak apa-apa. Kamu datang langsung kerja saja. Jadi, langsung begitu tahap kedua, kamu langsung diterima. Iya, langsung diterima. Luar biasa loh. Kerja di Oxford. Dan akhirnya dari Oxford itu menghasilkan sesuatu hal yang sangat berharga buat dunia. Tapi, kalau dengar cerita kamu, kamu pernah ada yang merasa kegagalan gak sih dalam hidup kamu? Ya, pada saat sekolah komersial cookery, saya jadi missing direction-nya. Jadi, saya mau jadi chef. Tadinya saya passion-nya jadi scientist. Saya kan suka makan, tapi saya gak suka masak. Itu jadi. Sama dong. Saya juga suka makan. Gak bisa masak. Jadi, ya. Beberapa tahun itu jadi bingung mau jadi apa nih saya. Akhirnya, balik lagi. Puji Tuhan, balik lagi menjadi scientist. Bagaimana kamu mengatasi, waktu itu kan kayak bahasa anak sekarang itu galau gitu. Saya diung nih pengen orang tua kan, katanya yang memaksa untuk belajar memasak begitu ya. Terus, saya pengen berbakti, tapi saya juga pengen menjalani hidup. Saya gak mau stress selama hidup saya kan. Itu bagaimana caranya keluar dari, supaya aku menemukan comfort zone aku lagi. Itu gimana caranya seorang Karina mengatasi hal itu? Ya, harus bicara dengan orang tua, konfirm. Saya mau jadi scientist, gak mau jadi chef lagi. Gimana akhirnya? Jadi, saya apply. Jadi, do action lah. Jadi, saya pergi ke universitas, apply. Dan diterima, akhirnya orang tua menerima. Akhirnya meyakinkan ya. Jadi, intinya speak up. Speak up. Speak up to your parents, to your friend, to everybody kalau gue mau begini. Terus, pada saat proses menuju akhirnya di Oxford, tadinya kan banyak banget tuh vaksin yang sebelumnya diteliti dan kemudian mau diciptakan oleh Oxford. Itu apa saja selain Ebola? Ada vaksin Rabies, vaksin MERS yang baru-baru ini di-approve sama Afrika adalah vaksin malaria. Oke. Dan itu sudah di-approve? Ya, sudah di-approve di beberapa negara. Ghana, Nigeria. Oke. The next step-nya. Ini kan udah jelas nih, mudah-mudahan for the rest of our life, kita no more kenal yang namanya COVID-19 ya. Cuma kan mau nggak mau harus ada antisipasi. Ada lagi nggak mungkin ilmu-ilmu baru yang diterapkan untuk mengantisipasi supaya kita nggak ada lagi ketemu yang kayak begitu-begitu? Ya, pandemi maksudnya outbreak dari hewan ke manusia bakal mungkin terjadi setiap beberapa tahun sekali ya. Yang kita bisa lakukan adalah mengantisipasinya bagaimana cara kita membuat vaksin jauh lebih cepat. Sekarang kita punya proses yang bisa membuat vaksin untuk clinical trial untuk uji kines kurang dari 60 hari setelah pathogen identification, setelah kita bisa mengidentifikasi dari virus itu. Dan setelah itu kita bisa melepaskan vaksinnya ke konsumen atau pasien dalam kurang dari 100 hari. Itu yang sepi challenge. Supaya kita bisa mengatasi pandemi berikutnya. Dan kita punya sistem yang bisa membuat vaksin 1 miliar dosis kurang dari 130 hari. Terima kasih.